Intro Rikwatahari dan debu tak mengurangi semangat dia mengurai kemacetan jalanan Sosoknya yang sigap dan siaga telah mengubah stigma tentang sosok wanita konvensional Inilah sosok polwan, polisi wanita Keadilan polwan tak bisa dipandang sebelah mata dalam setiap tugas-tugas kepolisian Baik dalam hal administrasi, pengaturan lalu lintas, hingga pemberantasan penjahat Intro Eksistensi polwan di Indonesia bermula saat pemerintah Indonesia menghadapi agresi militer kedua Belanda Tahun 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat Saat itu terjadi pengungsian besar-besaran dari semenanjung Malaya Sebagian besar kemuanita dan tidak ingin diperiksa apalagi digeledah secara fisik oleh belia Dibutuhkan untuk pemeriksaan wanita, dibutuhkan pemeriksaan untuk anak-anak Tetapi kan belum pada zaman itu kan belum ada poluan Tetapi itu dibutuhkan Sebagai markas cabang jawatan kepolisian untuk daerah Sumatera Pemerintah Indonesia pun menunjuk sekolah polisi negara atau SPN Bukit Tinggi Untuk membuka pendidikan inspektur polisi bagi kaum wanita Setelah melalui seleksi terpilihlah 6 orang gadis remaja dari ranah Minang Tanggal 1 September 1948 Mereka mulai mengikuti pendidikan Sejak saat itulah polisi wanita Republik Indonesia secara resmi hadir di Nusantara Seiring perkembangan zaman polisi wanita kerap dipandang sebelah mata oleh masyarakat Mereka berharap pada sosok polisi yang tegas, berbibawa dan tanpa kompromi Kenyataan ini membuat para polisi wanita saat itu jarang dilibatkan dalam penugasan-penugasan lapangan Mereka hanya bertanggung jawab dalam bagian administrasi Pada prinsipnya tidak ada diskriminasi berhasil Jadi sekarang polisi wanita sudah diberikan kesempatan untuk duduk di jabatan-jabatan strategi, struktural, di operasional Jadi tidak ada diskriminasi Tetapi masalah jumlah mungkin ya Jadi lebih sedikit jumlahnya dibandingkan polisi laki-laki Kurang diperdayakannya polisi wanita di masa lalu Menjadi salah satu pilihan bagi institusi kepolisian memilih mereka menjadi garda terdepan Dan memperbaiki citranya di masa lalu Kini banyak polisi-polisi wanita yang tampil menjadi negosiator dalam sebuah aksi demo Atau melaporkan layanan kepolisian di media masa Seperti salah satu polwan yang satu ini misalnya Tugasnya menyampaikan laporan lalu lintas dan didukung parasnya yang menawan Membuatnya terkenal Saya senang karena Saya senang bukan karena diri saya terkenal Tapi dengan orang mengenal saya berarti mereka melihat program kami Berarti mereka bisa menerima pelayanan kami Namun kehadiran polwan-polwan cantik sebagai ujung tombak polri saat ini Membuat sebagian masyarakat kembali bertanya Apakah kehadiran mereka hanya sebagai pemanis dan peredam berbagai cipiran Yang diterima institusi ini tanpa memiliki kompetensi sama sekali Sepak terjang polwan tak bisa dipandang sebelah mata Mereka mampu berprestasi dan memiliki karir tinggi Seperti Rumiah Carterjo Seorang purnawirawan berpangkat Brigadir Jenderal Polisi Yang pernah memegang tongkat komando kepolisian daerah Banten Saat menjabat kepolna Banten Rumiah bukanlah polwan perwira menengah pertama di institusi kepolisian Namun pelatihannya menjadi kepala kepolisian daerah Merupakan sejarah baru di tubuh polri Karir cemerlang Rumiah tidak ditempu dari Akademi Kepolisian pada umumnya Setelah lulus dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya Rumiah baru bergabung dengan Akademi Militer Memang dari kesarjanaan saya bisa diterima Kenapa tidak mencoba Mencoba Tapi akhirnya ya Alhamdulillah Bersamaan saat itu sebetulnya Antara saya pas tese Mau pon Karena waktu itu saya juga jadi atlet Jawa Timur Bersamaan dengan adepes Waktu itu juga sebetulnya bimbang Tapi dua-duanya kita jalani Alhamdulillah Dua-duanya berjalan dengan baik Beberapa jabatan di kepolisian pun pernah didurukinya Seperti Kepala Sekolah Polisi Wanita Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Semua itu mengalir Karena memang kita Pembinaan karier Dan pendidikan itu sumamanya sudah diatur Dalam organisasi polri Dan kebetulan ya Alhamdulillah lagi Bahwa jenjang-jenjang pendidikan Yang ada di polri Alhamdulillah bisa saya ikuti Polisi Wanita di era reformasi Memang dituntut bersikap tegas dan profesional Namun juga tidak melepaskan sifat kodratinya sebagai wanita Sosok perempuan yang dalam tugasnya Dapat dengan mudah melakukan pendekatan psikologis Baik terhadap masyarakat luas Maupun terhadap pihak-pihak lain yang tersangkut masalah hukum Serta sikap kepedulian perhatian terhadap anak Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!